Intro Subscribe! Bunyikan loncengnya! Bahasa dan Logika Bahasa adalah sistem lambang bunyi beratrikulasi yang bersifat semenang-menang dan konvensional yang dipakai sebagai alat komunikasi untuk melahirkan perasaan dan pikiran Secara sederhana, bahasa adalah merupakan pernyataan pikiran atau perasaan sebagai alat komunikasi manusia Penggolongan Bahasa Bahasa merupakan alat yang tepat menyatakan pikiran atau perasaan Oleh karena itu, bahasa merupakan alat terpokok dalam hubungan antar manusia Bahasa alami adalah bahasa sehari-hari yang biasa digunakan untuk menyatakan sesuatu yang tumbuh atas dasar pengaruh alam sekililingnya Bahasa alami dibedakan atas dua macam yakni bahasa isyarat dan bahasa biasa Bahasa buatan adalah bahasa yang disusun sedemikian rupa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan akal pikiran untuk maksud tertentu Kata dalam bahasa buatan disebut istilah sedangkan arti yang dikandung istilah itu disebut konsep Bahasa buatan dibedakan atas dua macam yakni bahasa istilahi dan bahasa artifisial Fungsi bahasa Bahasa pada dasarnya merupakan pernyataan pikiran atau perasaan sebagai alat komunikasi manusia Sebagai pernyataan pikiran dan perasaan dan juga sebagai alat komunikasi manusia Maka bahasa mempunyai tiga fungsi pokok yakni fungsi ekspresif atau emotif fungsi efektif atau praktis dan fungsi simbolik dan logika Subscribe Bunyikan loncengnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!